Di bawah sinyal Dao Sein, Li Xiang Tian dan Huang Fu Wu Shuang juga meninggalkan kuil dan menuju Gurun Tandus. Target mereka adalah Feng Hao. Kali ini, mereka harus melenyapkan Feng Hao sepenuhnya. Keduanya pergi dengan cara yang sangat rahasia. Bahkan beberapa tetua di kuil tidak mengetahuinya. Namun, berita tentang Li Xiang Tian dan Huang Fu Wu Shuang meninggalkan kuil telah sampai ke telinga kakak tertua di Akademi Alam Bela Diri melalui beberapa saluran. Di pavilion yang menjulang tinggi di Akademi, kakak tertua bersandar di pagar dan memandangi pegunungan yang tidak terhalang di luar. Ada enam anak muda berdiri di belakangnya. Mereka bisa dikatakan sebagai kelompok orang terkuat di Akademi. Anehnya, Wu Liang yang muncul hari itu juga ada di antara mereka. Kakak tertua, mengapa kamu memanggil kami dengan sangat cemas? Apakah terjadi sesuatu? Seorang pemuda anggun berjubah putih memegang kipas bulu tersenyum. Wu Wang, kamu sial. Setiap kali kami datang, kamu selalu menjadi orang pertama yang berbicara, tetapi sesuatu yang besar selalu terjadi. Diam saja, Wu Liang melirik pemuda anggun itu dan berkata dalam suasana hati yang buruk. Wu Liang, kapan kamu kembali? Bukankah kamu pergi ke Domendau untuk mencari void martial itu? Apakah kamu mendapatkan hasil? Tria lain berjilbab merah terkekeh. Sosok kekarnya mengeluarkan tekanan tak berbentuk. Ada juga tombak berwarna merah menyala di belakangnya yang sangat mengejutkan. Kakak senior Wu Wu, saya sudah lama kembali. Hanya saja Anda telah mengasingkan diri dan tidak mengetahuinya. Wu Liang menghela nafas. Wu Wu di depannya adalah orang gila budidaya di akademi. Setiap hari, dia berada dalam kondisi kultivasi yang sangat gila dan pada dasarnya tidak peduli dengan apapun di akademi. Hanya ketika kakak tertua mengumpulkan semua orang, Wu Wu akan muncul. Baiklah baiklah. Jangan bicara. Melihat penampilan kakak tertua, aku khawatir sesuatu benar-benar terjadi. Pada saat ini, pria lain yang sedang duduk di tanah mengangkat kepalanya dan terkekeh. Ada seruling di hadapannya. Ini adalah kelompok orang terkuat di akademi. Nama kakak tertua adalah Wu Liang. Selain dia, ada Wu Liang, Wu Wu, Wu Wang, Wu Kong, Wu Sa, dan Wu Tian. Ketujuh orang ini bisa dikatakan yang terkuat di akademi. Memang ada sesuatu. Kakak tertua mau tidak mau berbalik. Wajahnya tanpa ekspresi saat dia berjalan kembali ke kursinya dan duduk. Dia berkata kepada enam orang lainnya, Saya menerima kabar bahwa Li Xiang Tian meninggalkan kuil Tao kemarin. Enam orang lainnya saling berpandangan. Tidak aneh jika Li Xiang Tian meninggalkan kuil. Terlebih lagi, jika Dao Sein memerintahkannya melakukan sesuatu, tidak aneh jika dia meninggalkan kuil. Saya tidak akan terlalu khawatir jika dia pergi sendirian. Namun, seseorang meninggalkan kuil Daois bersamanya. Wu Wu sepertinya telah memahami pikiran semua orang, jadi dia menjelaskan. Mungkinkah yang lain adalah Ao Jian? Wu Liang bertanya dengan rasa ingin tahu. Apalagi yang kuil butuhkan untuk dilakukan oleh kedua murid Dao Sein. Huang Fu tak tertandingi. Wu Wu dengan acuh tak acuh menyebut sebuah nama. Mendengar nama Huang Fu Hu Shuang, enam orang lainnya terdiam. Mereka semua tahu tentang orang ini. Dia adalah seorang ahli Sein Realem yang tiba-tiba muncul dan bergabung dengan kuil. Dia bahkan telah menjadi wakil kepala kuil, seorang ahli yang hanya kalah dengan orang-orang di bawah Dao Sein. Kultifasinya sangat kuat, bahkan jika sesuatu terjadi, dia tidak membutuhkan Li Xiang Tian untuk pergi bersamanya. Wu Wang mengerutkan kening. Dia mengangkat kepalanya dan menatap kakak tertua, apakah menurutmu mereka pergi mencari Su Wu? Adapun Su Wu, tidak hanya kuil tahu, tetapi bahkan akademi tidak pernah menyerah untuk mencarinya selama beberapa tahun ini. Namun, mereka tidak tahu apa-apa. Apakah Su Wu adalah seseorang atau suatu benda, tidak ada yang tahu. Benar, hanya Su Wu yang bisa membuat Dao Sein begitu memperhatikannya. Kakak tertua menganggupkan kepalanya dan menunjukkan ekspresi aneh. Yang aneh adalah mereka berdua sepertinya sedang menuju Gurun Tandus. Ketika mereka mendengar tentang Gurun Tandus, reaksi pertama mereka adalah mereka berdua sedang menuju alam bela diri. Bagaimanapun, domain Dao dan dunia bela diri hanya dipisahkan oleh Gurun Tandus. Selama mereka melewati Gurun Tandus, mereka akan mampu mencapai alam bela diri. Itu tidak benar. Jika mereka ingin datang ke alam bela diri, mereka bisa langsung memasuki ruang cahaya mengalir. Kecepatan mereka akan jauh lebih cepat. Mereka tidak perlu melewati seluruh Gurun Tandus. Wu Wang dengan cepat memikirkan inti masalahnya. Benar. Menurutku, target mereka mungkin adalah Gurun Tandus. Kakak tertua menganggupkan kepalanya dan menyipitkan matanya. Dia ingat bahwa Li Xiang Tian mahir dalam seni Xiang Tian. Dia pasti menyimpulkan sesuatu dan memasuki Gurun Tandus. Kemungkinan besar suhu berada di Gurun Tandus. Huang Fu Wu Shuang itu tidak sederhana. Gumam Wuliang, saya bertemu dengannya beberapa tahun yang lalu. Ada energi yang sangat agung di tubuhnya yang sepertinya telah tersegel. Sekarang, sepertinya Dao Sein membantunya, dan dia bergabung dengan Kuil Daois karenanya. Huang Fu Wu Shuang, kakak tertua menghela nafas. Fisik ilahi purba tidak hanya telah diterima di Kuil Daois beberapa tahun yang lalu, namun yang membuatnya semakin tidak senang adalah bahwa seorang ahli tingkat Sein juga telah memasuki Kuil Daois bersamanya. Wu Wu Wang, bukankah kamu mengatakan bahwa ada seorang ahli suci bernama Feng Hao? Kakak tertua tiba-tiba teringat laporan yang dibuat Wu Wang ketika dia kembali. Dia menyebutkan bahwa ada ahli Sein lainnya, tetapi dia gagal mengikatnya dan pergi. Saya juga tidak tahu, bertahun-tahun telah berlalu dan saya telah memperhatikannya di alam bela diri, tetapi dia tidak muncul. Sepertinya dia masih di domain Dao, Wu Wang menggelengkan kepalanya dan berkata. Mendengar ini, semua orang merasa kasihan. Jika Feng Hao bergabung dengan Akademi, kekuatan Akademi akan sekali lagi setara dengan Kuil Tao. Ini juga akan sangat membantu dalam menemukan Su Wu. Lupakan saja, jika aku memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya di masa depan, aku harus membuatnya tetap di Akademi. Kakak Senior Agung perlahan menggelengkan kepalanya, lalu menatap ke enam orang itu dan berkata, di antara kalian berenam, kirim tiga orang ke Gurun Tandus. Lihat apakah kalian bisa menemukan apa yang disebut Void Marsial lebih cepat daripada Li Xiang Tian dan yang lainnya. Kalau begitu aku pergi, Wu Wang mengangkat bahunya dengan acuh-ta-acuh. Jika Akademi mengirim tiga orang dan benar-benar bertemu dengan orang-orang dari Kuil Tao, situasinya tidak akan sepihak. Aku akan pergi. Aku akan pergi juga. Wu Wang dan Wu Wu saling memandang dan mengangguk. Mereka juga ingin bertemu dengan ahli dari Kuil Tao. 2002. Saat ini, Feng Hao berada di tengah Gurun. Ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, yang dia lihat hanyalah pasir tak berujung. Dalam keadaan seperti itu, meskipun dia memiliki peta di tangannya, dia akan tetap tersesat di Gurun ini. Bahkan dia tidak tahu di mana dia berada, apalagi Wang Fu Hu Shuang yang tahu berapa banyak usaha yang diperlukan untuk menemukannya. Gurun Desolate, seperti namanya, adalah tempat terkutuk tanpa tanda-tanda tempat tinggal manusia, dan bahkan sulit untuk melihat makhluk hidup. Feng Hao tidak tahu sudah berapa lama dia berada di Gurun Desolate, dan yang dia lihat setiap hari hanyalah badai pasir dan Gurun di bawah kakinya. Sial, kenapa badai pasir semakin banyak di sini? Kalau ini terus berlanjut, aku bahkan tidak bisa menentukan arahnya. Di sebuah gua yang telah terkorosi oleh badai pasir, Feng Hao mengerutkan kening saat dia melihat badai pasir yang terus bersiul di luar, dan dia merasa jauh lebih kesal. Gua-gua seperti tempat dia berada dapat dilihat di mana-mana di Gurun Desolate. Karena badai pasir, banyak batu besar yang terkorosi selama bertahun-tahun, dan gua-gua terbentuk satu demi satu. Meskipun fisik Feng Hao membuatnya tidak takut sama sekali terhadap badai pasir, dia tidak menyukai perasaan berjalan dengan mata tertutup. Oleh karena itu, sebagian besar waktu, dia akan langsung memilih gua, dan diam-diam menunggu badai pasir berlalu sebelum melanjutkan perjalanan. Namun kali ini, entah kenapa, badai pasir berlangsung lama dan tidak berhenti. Terlebih lagi, tampaknya hal itu menjadi semakin serius. Karena tidak punya pilihan lain, Feng Hao hanya bisa terus menunggu. Pada saat yang sama, Huang Fu Hushuang dan Li Xiang Tian juga memasuki Gurun Desolate, dan mereka juga menghadapi badai pasir yang dahsyat. Mereka tidak bisa maju sama sekali, dan hanya bisa berhenti. Melihat badai pasir di luar, Huang Fu Hushuang mengerutkan kening, dan memandang Li Xiang Tian, apakah ada cara untuk memperkirakan seberapa jauh Feng Hao dari kita. Li Xiang Tian melirik Feng Hao, dan dia merasakan perasaan aneh di hatinya. Karena ekspresi dan tindakan Huang Fu Hushuang menunjukkan bahwa dia lebih ingin membunuh Feng Hao daripada mereka, dan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia pahami. Dari situasi di luar, seluruh Gurun Desolate berada di tengah badai. Langit dipenuhi pasir dan angin. Bahkan jika saya menggunakan teknik Xiang Tian, saya masih akan terpengaruh sampai batas tertentu. Saya bahkan tidak bisa menentukan lokasi Feng Hao. Li Xiang Tian menggelengkan kepalanya. Berapa lama badai pasir ini akan berlangsung? Ketika dia memikirkan tentang bagaimana Feng Hao tidak jauh darinya saat ini, niat membunuh di hati Huang Fu Hushuang tidak dapat ditekan, dan dia ingin melenyapkan Feng Hao sesegera mungkin. Sepertinya keberuntungan kita kurang bagus. Kalau tidak salah, badai pasir ini akan berlanjut beberapa jam lagi. Li Xiang Tian mengangkat bahunya tanpa daya. Hem, mungkinkah badai pasir yang tiba-tiba ini punya asal-usul? Huang Fu Hushuang mengerutkan alisnya. Dia tahu bahwa kata-kata Li Xiang Tian sepertinya mengandung arti lain. Karena keunikan Gurun Desolate, badai apapun yang berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama memiliki kemungkinan mengungkap beberapa hal yang tertidur di bawah Gurun. Mungkinkah ada sesuatu yang lain di Gurun Desolate? Huang Fu Hushuang tertawa pelan. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Gurun Desolate berpenduduk jarang, jadi bagaimana mungkin ada sesuatu di bawahnya? Sebenarnya, kalian bukanlah kelompok pertama yang memasuki benua bela diri sejati dari dunia luar. Li Xiang Tian menganggup dan berkata, menurut apa yang saya tahu, beberapa catatan di Kuil Daois menyebutkan bahwa banyak ahli tingkat Sein muncul secara misterius, dan kemudian menghilang di Gurun Desolate. Maksudmu ada cara untuk meninggalkan benua bela diri sejati di Gurun Desolate? Mata indah Huang Fu Hushuang sedikit menyipit. Segera setelah itu, dia juga memikirkan kemungkinan ini, dan hatinya bergetar. Tentu saja tidak, Li Xiang Tian tersenyum dan berkata, jika itu masalahnya, maka benua bela diri sejati sudah lama ditemukan oleh dunia luar, karena Gurun Sunyi adalah tempat batasan seluruh benua bela diri sejati berada. Maksudmu selama seseorang bisa melanggar batasan benua bela diri sejati di sini, dia bisa meninggalkan tempat ini. Mata Huang Fu Hushuang berkedip-kedip dengan cahaya terang. Saya menyarankan Anda untuk tidak memikirkan hal seperti itu. Li Xiang Tian melirik ekspresi Huang Fu Hushuang dan secara alami menebak apa yang dia pikirkan. Dia berkata, mereka yang mencobanya semuanya mati. Murid Huang Fu Hushuang menyusut ketika dia mendengar ini. Semua mati. Li Xiang Tian memandangi badai pasir di luar dan berkata, ya, mereka semua mati. Bagaimana mungkin pembangkit tenaga listrik tingkat sage bisa menembus batasan yang dapat menyegel seluruh benua Zenwu. Ketika mereka mencoba untuk melanggar batasan tersebut, mereka mendapat serangan balasan dan secara langsung dimusnahkan oleh kekuatan pembatasan. Bahkan seseorang di level mastermu tidak percaya diri untuk menerobos. Huang Fu Hushuang menyipitkan matanya. Memang benar ada batasan di benua bela diri sejati. Kalau tidak, bagaimana mungkin orang-orang di dunia penglai tidak mengetahui keberadaan benua bela diri sejati? Aku pernah mendengar dari guruku bahwa sangat mustahil untuk menyentuh batasan itu kecuali kamu adalah seorang kaisar agung sejati. Kamu hanya akan menderita akibat reaksi dari pembatasan tersebut. Li Xiang Tian mengangkat bahunya dan berkata, apakah tidak ada kaisar agung lain sejak benua bela diri sejati didirikan? Huang Fu Hushuang terdiam sesaat. Meskipun Li Xiang Tian tidak menjelaskannya dengan terlalu jelas, dia tahu bahwa pembatasan ini bukanlah sesuatu yang bisa disentuh oleh ahli tingkat Zen. Orang-orang di depannya adalah contohnya. Tidak. Li Xiang Tian menghela nafas dan berkata, meskipun saya tidak tahu berapa lama benua bela diri sejati telah ada, menurut catatan Kuil Daois, tidak ada kaisar agung lain selain nenek moyang yang mendirikan benua bela diri sejati. Tidak satu. Huang Fu Hushuang terdiam. Bukankah ini sama dengan dunia penglai? Dao agung langit dan bumi tersegel. Kecuali seseorang berhasil menerobos ke alam kaisar, belum ada kaisar agung di seluruh dunia penglai selama puluhan ribu tahun. Setiap bulan, badai pasir dahsyat seperti ini akan muncul di sini. Setelah badai pasir menghilang, beberapa pusaran air spasial akan muncul, mengarah ke beberapa tempat yang sangat menarik. Mulut Li Xiang Tian membentuk senyuman tipis saat dia berbicara. Perlu diketahui bahwa leluhur yang mendirikan benua bela diri sejati memiliki banyak pengikut. Kuil Daois dan Akademi hanyalah dua dari mereka. Ada beberapa ahli soliter yang memasuki Gurun Tandus dan meninggalkan beberapa warisan. Mereka dikuburkan di Gurun Tandus selamanya. Maksudmu, setelah badai pasir, warisan yang ditinggalkan para ahli kuno akan terungkap? Mungkin tidak, Li Xiang Tian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Itu tergantung keberuntungan. 2003. Saat badai pasir berhenti, Feng Hao sudah keluar dari gua. Namun, pemandangan yang muncul di hadapannya membuatnya tertegun sejenak. Pusaran spasial, setinggi manusia, telah muncul di Gurun pada waktu yang tidak diketahui. Feng Hao memejamkan mata dan merasakan bahwa fluktuasi energi spasial di dalamnya sangat tidak stabil, seolah-olah bisa menghilang kapan saja. Feng Hao melihat pusaran spasial yang muncul di depannya dengan bingung. Meskipun dia tidak tahu kemana arah pusaran spasial ini, dia tahu dari fluktuasi bahwa pusaran itu perlahan melemah. Tampaknya ada batasan waktu. Pada saat yang sama, Wu Liang dan dua orang lainnya dari Akademi juga telah melangkah ke Gurun Tandus. Untungnya, mereka tidak menghadapi badai pasir ini. Namun, sama seperti Feng Hao, mereka juga menghadapi pusaran spasial. Bukankah kita sedikit terlalu beruntung? Pusaran spasial ini mengarah keruntuhan sage kuno. Sepertinya badai pasir baru saja melewati Gurun Sunyi ini, menyebabkan beberapa perubahan pada ruang di sekitarnya, membentuk sebuah pintu masuk. Wu Wang berkata sambil mengerutkan kening. Situasi ini bukanlah hal asing bagi Akademi. Mereka bahkan lebih akrab dengan Gurun Desolate. Di masa lalu, beberapa ahli yang mengikuti nenek moyang mereka untuk mendirikan benua Zen Wu tidak memilih untuk tinggal di Akademi atau Kuil Tao. Sebaliknya, mereka memilih untuk membangun makam kuno mereka sendiri di Gurun Desolate ketika mereka akan mati. Situasi ini disebut reruntuhan suci kuno oleh mereka. Bertahun-tahun telah berlalu, beberapa reruntuhan Sein Kuno telah ditemukan, dan banyak seniman bela diri telah memperoleh warisan dari Sein Kuno. Namun, masih banyak lagi orang yang terkubur seluruhnya di Gurun Tandus, dan tidak pernah kembali. Ini juga merupakan alasan mengapa Gurun Tandus memiliki populasi yang sangat sedikit. Terlebih lagi, Gurun Tandus adalah tempat di mana batasan seluruh benua bela diri sejati berada. Terlepas dari apakah itu Akademi atau Kuil Tao, para murid sekte pembatasan akan memasuki Gurun Tandus untuk mencari reruntuhan Sein Kuno. Coba tebak, berapa banyak pintu masuk yang muncul di reruntuhan suci kuno kali ini? Wu Liang memandang Wu Wang sambil tersenyum. Aku tidak yakin. Namun, menurut catatan Akademi, setiap kali reruntuhan Sein Kuno muncul, pusaran spasial ini akan bertahan selama sekitar satu jam. Selain itu, pusaran tersebut akan didistribusikan secara acak di Gurun Tandus. Setidaknya ada lima pintu masuk yang akan muncul. Muncul pada saat yang sama, dan paling banyak delapan pintu masuk. Wu Wang merenung sejenak. Jika Su Wu berada di Gurun Tandus, mungkinkah dia menunggu relik suci kuno muncul dan kemudian memasukinya? Wu Liang mengatakan apa yang dia pikirkan. Itu benar. Wu Wang dan Wu Wu tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata mereka. Segera setelah itu, mereka juga memikirkan kemungkinan hal itu benar. Meskipun tidak semua orang di benua bela diri sejati tahu tentang ramalan itu, siapapun dengan tingkat kultivasi tertentu akan dapat melakukan kontak dengannya. Jika Su Wu tahu bahwa Akademi dan Kuil Taois sedang mencarinya, mungkin saja dia akan datang ke Gurun Tandus dan menunggu reruntuhan suci kuno dibuka. Tetapi jika kita salah, kita harus tinggal di reruntuhan sage kuno untuk jangka waktu tertentu sebelum kita bisa keluar ketika pusaran spasial berikutnya muncul. Jika Su Wu dan Li Xiang Tian dari Kuil Taois tidak masuk reruntuhan, kita akan melewatkan kesempatan, Wu Wu menenangkan diri dan menganalisis. Memang, Wu Liang berkata sambil mengerutkan kening. Namun, pada saat ini, pusaran spasial yang muncul di depan mereka sedikit berkedip. Lalu, mereka bertiga tercengang. Tanda-tanda pusaran spasial tadi berarti seseorang telah memasuki reruntuhan sein kuno dari pusaran spasial lain di Gurun Tandus. Biasanya, bahkan murid Akademi dan Kuil Tao jarang diizinkan memasuki Gurun Tandus. Seharusnya tidak ada orang lain di seluruh Gurun Tandus. Entah Su Wu telah masuk, atau Li Xiang Tian dan Huang Fu Wu Shuang telah masuk. Ekspresi Wu Liang berubah serius. Dia melihat pusaran spasial yang secara bertahap melemah dan berkata kepada keduanya, sekarang, kita harus bertaruh apakah Su Wu juga telah memasuki pusaran spasial. Wu Liang benar, Feng Hao memang memasuki pusaran spasial. Bahkan bisa dikatakan dia tidak mau masuk atas kemauannya sendiri. Ketika dia mendekati pusaran spasial, sesuatu yang aneh terjadi di tubuhnya. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, pusaran spasial menghasilkan kekuatan hisap yang langsung menyedot seluruh tubuhnya ke dalam pusaran spasial. Sejak Feng Hao memasuki pusaran spasial, pusaran spasial yang muncul di bagian lain Gurun Tandus berkedip-kedip. Terlebih lagi, kecepatan melemahnya mereka meningkat pesat, seolah-olah mereka bisa menghilang kapan saja. Seperti Wu Liang, Li Xiang Tian dan Huang Fu Wu Shuang juga menunggu untuk mengambil keputusan. Ini karena pusaran spasial juga muncul di depan mereka. Li Xiang Tian adalah murid tertua Kuil Tao, jadi dia juga sangat jelas tentang masalah ini. Namun, dia dan Huang Fu Wu Shuang tidak yakin apakah Feng Hao telah memasuki pusaran spasial atau tidak. Meskipun ada tanda-tanda bahwa seseorang telah memasuki pusaran spasial, Li Xiang Tian yang berhati-hati tidak segera mengambil kesimpulan. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan merenung. Jika orang yang memasuki reruntuhan suci kuno bukanlah Feng Hao, maka operasi mereka untuk membunuh Feng Hao bisa dikatakan gagal. Apakah kamu tidak mahir dalam teknik Xiang Tian? Lihat apakah kamu dapat menyimpulkan posisi Feng Hao saat ini. Keinginan Huang Fu Wu Shuang untuk membunuh Feng Hao tidak pernah melemah. Secara khusus, dia tidak bisa melupakan warisan rumah abadi di tubuh Feng Hao. Mendengar ini, Li Xiang Tian menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Teknik Xiang Tian tidak dapat menyimpulkan apapun tentang Feng Hao. Terakhir kali, saya hanya melihat bagian belakang Feng Hao sebelum secara paksa diganggu oleh semacam kekuatan. Jika Anda tidak mengenali punggung Feng Hao, tidak ada yang akan tahu itu Feng Hao telah memasuki Gurun Tandus. Seberapa besar kemungkinan Feng Hao memasuki pusaran ini? Huang Fu Wu Shuang tidak mau, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa mengandalkan deduksinya. Lebih dari setengah, mata Li Xiang Tian sedikit menyipit saat dia melihat pusaran spasial yang melemah. Bahkan di mata dua faksi penguasa, Gurun Tandus adalah tempat yang menakutkan. Keduanya akan membatasi murid-murid mereka untuk mendekati Gurun Tandus. Riak-riak tadi menunjukkan bahwa seseorang telah masuk. Selain Feng Hao, aku benar-benar bisa tidak memikirkan orang lain. Kalau begitu, ayo kita bertaruh. Huang Fu Wu Shuang berkata dengan dingin. Karena ada peluang besar, mereka tentu tidak bisa melepaskannya. Li Xiang Tian menganggup dan melangkah ke pusaran spasial bersama Huang Fu Wu Shuang. Setelah mereka menghilang, Wu Liang dan dua lainnya saling memandang. Dari riak pusaran spasial, sepertinya ada orang lain yang memasuki reruntuhan. Oleh karena itu, mereka segera menyimpulkan bahwa Su Wu atau Li Xiang Tian telah masuk. 2004. Di dalam ola yang luas, riak samar tiba-tiba muncul di angkasa. Segera setelah itu, riak ini semakin kuat. Setelah beberapa saat, pusaran spasial yang memancarkan cahaya cemerlang dengan cepat muncul, dan sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari dalam. Angka ini secara mengejutkan adalah Feng Hao. Ketika dia sadar kembali, dia menemukan bahwa dia berada di tempat yang asing. Segera, dia terkejut. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke belakang, hanya untuk melihat bahwa pusaran spasial telah menghilang. Tempat apa ini? Feng Hao tidak bisa tidak melihat sekeliling. Dia mengingat riak aneh yang keluar dari tubuhnya sebelum dia masuk. Namun, dia saat ini tidak dapat menemukan sumber riak itu. Setelah suara Feng Hao memudar, tatapan di sekitarnya tiba-tiba menjadi cerah, menyebabkan Feng Hao tercengang sekali lagi. Segera setelah itu, ekspresi hati-hati muncul di wajahnya. Ini adalah aula misterius. Dinding batu di sekelilingnya tertanam mutiara malam seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya lembut, membawa cahaya ke aula besar ini. Meskipun kecerahannya tidak tinggi, namun cukup bagi seseorang untuk melihat dengan jelas. Setelah menunggu beberapa saat, Feng Hao merasakan masih belum ada aktivitas di sekitarnya. Segera, dia menghela nafas lega. Matanya perlahan menyapu dinding-dinding ini. Ada beberapa ukiran aneh yang sepertinya menceritakan masa lalu yang tidak diketahui. Sehubungan dengan ini, Feng Hao secara alami tidak terbiasa dengan mereka. Segera setelah itu, dia mengitari seluruh aula besar, tetapi tidak menemukan apapun. Ini hanyalah sebuah aula sederhana. Namun, ada beberapa jalan yang relatif tersembunyi di sekitarnya. Tidak ada yang tahu kemana tujuan mereka. Oleh karena itu, Feng Hao tidak terburu-buru untuk menyelidikinya. Saat ini, hanya ada dua hal yang ada di pikiran Feng Hao. Yang pertama adalah mencari tahu apa yang menyebabkan aktivitas aneh di dalam tubuhnya. Yang kedua adalah mencari tahu bagaimana cara meninggalkan tempat ini. Namun, saat dia tenggelam dalam pikirannya, ruang di tengah aula perlahan terdistorsi sekali lagi. Apalagi, itu bukan hanya satu kawasan saja. Mungkinkah orang lain juga masuk? Feng Hao mengerutkan kening. Perasaan buruk muncul di hatinya. Segera, ujung kakinya menekan tanah, dan seluruh tubuhnya mundur secara eksplosif, menjaga jarak tertentu dari riak di angkasa. Membelanjakan. Usaran spasial terbentuk sekali lagi. Segera setelah itu, dua sosok muncul di aula besar satu demi satu. Ketika Feng Hao melihat dua sosok ini, ekspresinya langsung menjadi gelap. Karena salah satunya adalah Huang Fu Wushuang. Mata Feng Hao sedikit menyipit. Dia tidak menyangka akan bertemu Huang Fu Wushuang lagi secepat ini. Tapi bukankah dia jauh di Kuil Daois? Kenapa dia ada di sini di Gurun Desolate? Sementara itu, Feng Hao tiba-tiba teringat perasaan di mata-matai beberapa hari yang lalu, dan dia tidak bisa tidak mengaitkannya dengan kemunculan Huang Fu Wushuang di Gurun Desolate, menyebabkan ekspresinya perlahan berubah menjadi dingin. Mungkinkah dia datang untukku? Feng Hao dengan cepat merenung. Dia tidak bisa mengetahui siapa Huang Fu Wushuang baginya kecuali dia bisa memulihkan ingatannya. Kalau tidak, dia tidak akan tahu apa-apa tentang hubungan mereka berdua. Seolah merasakan tatapan di belakangnya, Huang Fu Wushuang tiba-tiba membeku sesaat. Segera setelah itu, ekspresinya menjadi dingin. Li Xiang Tian merasakan perubahan pada Huang Fu Wushuang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia bertanya, ada apa? Sepertinya tebakan kita benar, kata Huang Fu Wushuang saat sudut mulutnya menyeringai. Segera setelah itu, dia perlahan berbalik dan menatap Feng Hao. Bibir merahnya sedikit terbuka saat dia berkata, Feng Hao, kita bertemu lagi. Li Xiang Tian langsung kaget saat mendengar ini. Ketika dia berbalik, dia juga melihat Feng Hao di belakang mereka. Segera setelah itu, dia melirik Huang Fu Wushuang dan berkata dengan ragu, dia adalah Su Wu. Benar, dia adalah Feng Hao. Huang Fu Wushuang tersenyum. Senyuman yang tak terlukiskan muncul di matanya saat dia berkata, dia juga Su Wu yang kamu cari. Feng Hao diam-diam berdiri di tempatnya dan mendengarkan percakapan keduanya. Namun, dia tidak tahu apa itu Su Wu. Bertemu dengan Huang Fu Wushuang sesuai dengan harapannya. Meskipun dia tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat itu, dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Huang Fu Wushuang, menurutku kamu seharusnya bisa memberitahuku beberapa hal sekarang. Misalnya, kamu bukan istriku. Ekspresi Huang Fu Wushuang berubah pucat saat mendengar kata-kata Feng Hao. Hal ini adalah hal yang paling menyedihkan dalam hidupnya. Jika bukan karena dia kehilangan kultifasinya, mengapa dia berbohong tentang menjadi istri Feng Hao? Jika masalah ini menyebar ke dunia penglai, berapa banyak orang yang akan menertawakannya? Benar, aku tidak. Huang Fu Wushuang mencibir dan berkata, jika kultifasi saya tidak menghilang secara misterius, saya tidak akan berkompromi. Namun, semua ini telah berakhir sekarang. Selama Anda mati, maka tidak ada yang akan tahu tentang ini. Urusan. Begitu Huang Fu Wushuang selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan menyerang dengan cahaya ilahi lima warna yang langsung melesat ke arah Feng Hao. Itu sangat cepat, dan bahkan Li Xiang Tian tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum Huang Fu Wushuang menyerang. Pupil Feng Hao mengerut ketika dia melihat cahaya ilahi lima warna yang datang ke arahnya. Mustahil baginya untuk mengelak dalam pikirannya, tapi tubuhnya bereaksi secara naluriah. Dia langsung mengayunkan tinjunya dan melemparkannya ke arah cahaya ilahi lima warna. Bang! Suara lembut terdengar. Tubuh Feng Hao mundur beberapa langkah, tetapi cahaya ilahi lima warna dengan cepat dimusnahkan di udara. Ekspresi Huang Fu Wushuang berubah serius saat melihat pemandangan ini. Apa yang sedang terjadi? Feng Hao tercengang di tempat. Bukan niatnya untuk menyerang lebih awal, tapi sepertinya itu adalah naluri tubuhnya. Pada saat ini, Feng Hao secara alami tidak tahu bahwa ini adalah efek dari kesadaran bertarungnya. Meski untuk sementara dia kehilangan ingatannya, kesadaran bertarung di tubuhnya masih ada. Tentang. Pada saat ini, fluktuasi spasial sekali lagi menyelimuti Aula. Murid Li Xiang Tian mengerut saat dia berkata dalam hati, mungkinkah ada orang lain yang masuk? Mungkinkah? Namun, kemunculan tiga sosok secara berturut-turut menyebabkan Aula, yang tadinya sunyi selama jangka waktu yang tidak diketahui, sekali lagi menjadi sedikit lebih hidup. Namun, Li Xiang Tian menghela nafas dalam hati ketika melihat penampilan ketiga orang ini. Itu memang mereka. Para ahli dari Akademi, Wu Liang, Wu Wang, dan Anatta. Eh, bukankah ini Tuan Li Xiang Tian dari Kuil Daois? Kenapa dia juga muncul di Gurun Tandus? Kebetulan sekali, ketika Wu Liang melihat Li Xiang Tian, dia semakin yakin bahwa penilaiannya benar, dan langsung tertawa. Namun, ketika tatapan Wu Liang menyapu sekeliling, dia juga tercengang saat melihat Feng Hao yang terpesona. Selanjutnya, dia mengungkapkan ekspresi seolah-olah dia melihat hantu, dan tanpa sadar berteriak. 2005. Saat melihat Wu Liang, ekspresi aneh muncul di wajah Feng Hao. Mengapa Wu Liang muncul kali ini? Mungkinkah tempat ini adalah tempat yang luar biasa? Ini sebenarnya menarik perhatian dua faksi penguasa. Namun, mereka tidak mengetahui bahwa semua ini karena dia. Kebetulan sekali, Feng Hao merenung sejenak. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan kata-kata lain untuk diucapkan dalam situasi seperti ini. Suasana ini sangat aneh. Oh, kalian sedang bertengkar. Ekspresi Wu Liang berubah serius. Riak energi sisa di udara membuktikan bahwa seseorang baru saja menyerang. Pada saat ini, Beku tersebut juga bingung, tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Semacam itu, Feng Hao mengangkat bahunya. Bahkan dia sendiri tidak mengetahui apa yang terjadi dalam pertempuran ini. Serangan Huang Fu Hu Shuang adalah serangan diam-diam, tetapi tidak memberinya perasaan bahwa itu tidak terduga. Sebaliknya, sesuai ekspektasinya, dia akan menyerangnya. Bukankah kalian berdua adalah suami istri? Mengapa kalian bertengkar? Wu Liang menggunakan ekspresi curiga untuk mengalihkan pandangannya ke Huang Fu Hu Shuang dan Feng Hao. Dia melihat ekspresi Huang Fu Hu Shuang acu-ta'acu, seolah dia tidak mengingat kata-katanya. Demikian pula, mata Feng Hao menunjukkan ketenangan yang aneh. Dia bukan istriku. Feng Hao perlahan menggelengkan kepalanya. Mendengar hal tersebut, Wu Liang tertegun sejenak. Dia menggaruk bagian belakang kepalanya dan berkata dengan muram, saya mendengar bahwa dia telah menjadi wakil kepala Kuil Daois. Jangan bilang bahwa kalian berdua terpisah karena Kuil Daois. Wu Liang, jangan berani-berani mempermalukan Kuil Daois kami. Haha, adik laki-laki Wu Liang, kamu tidak bermoral lagi. Bagaimana Kuil Daois menjadi tempat yang memicu perpisahan suami istri? Di saat yang sama, Wu Wang dan Wu Wu tertawa terbahak-bahak. Sebaliknya, wajah Li Xiang Tian langsung memerah karena marah sambil menunjuk Wu Liang dan menegur. Namun, bagaimana kulitnya bisa setebal kulit Wu Liang? Yang terakhir sama sekali tidak tergerak, dan malah bergumam pada dirinya sendiri, mungkin itu benar-benar karena Kuil Daois. Menanggapi kata-kata Wu Liang, bahkan Feng Hao pun tidak bisa menahan tawa. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Tampaknya akademi itu jauh lebih baik daripada Kuil Daois. Setidaknya, Wu Liang memberinya perasaan yang baik. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan membunuhmu. Ekspresi Huang Fu Wu Shuang, salah satu toko utama masalah ini, praktis suram hingga air menetes. Dia menatap Wu Liang dengan niat membunuh sementara pancaran cahaya ilahi lima warna secara bertahap mengembun dari tubuhnya. Hal ini bisa dikatakan sebagai salah satu hal paling memalukan yang pernah dia lakukan, dan dia juga pernah jatuh ke tangan Feng Hao. Jika dia memulihkan ingatannya di masa depan, maka dia pasti akan mengolok-olok masalah ini. Huang Fu Wu Shuang maju selangkah, dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh cahaya ilahi lima warna sambil melonjak dengan niat membunuh. Dia menatap Wu Liang dengan niat buruk, dan bola cahaya ilahi lima warna mengembun di tangannya, menyebabkan dia tampak sangat berbahaya. Melihat tindakan Huang Fu Wu Shuang, senyuman di wajah Wu Liang dan yang lainnya perlahan berubah menjadi senyuman. Menilai dari aura Huang Fu Wu Shuang, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh siapapun di antara mereka. Dia terlalu kuat. Sepertinya kamu memang memiliki hubungan dengan Akademi. Wu Liang melirik Huang Fu Wu Shuang dengan acuh-ta'acuh. Meskipun Huang Fu Wu Shuang kuat, dia memiliki tiga orang di sisinya, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Feng Hao berdiri di samping dan menyaksikan tubuh Huang Fu Wu Shuang diselimuti oleh cahaya ilahi lima warna pada saat ini, dan dia samar-samar bisa melihatnya perlahan-lahan tumpang tindih dengan sosok seorang wanita yang juga muncul dalam cahaya ilahi lima warna dalam ingatannya. Setelah beberapa saat, Feng Hao tidak bisa menahan nafas karena dia memperhatikan bahwa Huang Fu Wu Shuang adalah sosok lima warna buram dalam ingatannya, dan justru sosok itulah yang menyerangnya. Namun, dia sama sekali tidak menyadarinya, dan bisa dikatakan dia terlalu bodoh. Istriku, menurutku mereka lebih seperti musuh Bebu Yutan. Feng Hao bergumam di dalam hatinya sambil mengangkat kepalanya untuk melihat Huang Fu Wu Shuang, dan ekspresinya perlahan berubah menjadi dingin. Meskipun ingatannya belum sepenuhnya pulih, karena dia dapat memastikan bahwa Huang Fu Wu Shuang bukanlah istrinya, dan dia bahkan memiliki niat membunuh terhadapnya, tentu saja dia tidak perlu memiliki keraguan. Dalam pertukaran sebelumnya, Feng Hao selalu ragu-ragu di dalam hatinya, jadi dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, pada saat ini, semua keraguan di hatinya telah lenyap, dan dia sama sekali tidak akan menahan diri saat menyerang berikutnya. Ketika dia memikirkan hal ini, Feng Hao memiliki pemahaman yang samar di dalam hatinya, dan sepertinya ada beberapa kenangan tambahan di benaknya. Namun, ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia sepertinya telah melupakan sesuatu, dan hanya merasa seluruh tubuhnya tampak cerah. Wu Liang, ini masalah kuil daois. Apakah akademimu bermaksud ikut campur? Saat ini, Li Xiang Tian akhirnya berdiri saat melihat suasana mencekam. Jika bukan karena ini adalah momen terakhir, dia tidak ingin bertarung dengan orang-orang dari akademi ini. Apalagi Li Xiang Tian punya dugaannya sendiri. Dari penampilan Wu Liang, dia mungkin tidak tahu bahwa Feng Hao adalah suhu. Karena itu, dia harus memanfaatkan ini dan mengambil langkah pertama. Jika tidak, ini mungkin akan berkembang menjadi pertarungan antara akademi dan kuil daois. Feng Hao bukan anggota kuil daoismu, namun kalian semua ingin berurusan dengannya. Aku mengenalnya, dan aku tidak tahan, jadi secara alami aku akan bergerak. Wu Liang mengangkat kepalanya dan terkekeh. Dia juga punya rencana sendiri di dalam hatinya. Li Xiang Tian dan yang lainnya mungkin muncul di sini untuk mencari suhu. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Feng Hao masuk, jelas lebih bermanfaat untuk mengikat Feng Hao sebagai sekutu. Ini bukan gaya akademimu. Wajah Li Xiang Tian menjadi gelap. Wu Liang hanya menimbulkan masalah. Meskipun ada ahli seperti Huang Fu Shuang yang hadir, ada tiga dari mereka, dan mereka jelas berimbang. Namun, di saat berikutnya, suara Wu Liang menyebabkan wajahnya menjadi pucat pasi. Karena Wu Liang langsung bertanya mengapa Feng Hao bertarung dengan mereka. Feng Hao, mengapa kamu berkelahi dengan orang-orang dari kuil daois? Aku ingat kamu bukan orang yang suka berkelahi. Wu Liang memiringkan kepalanya dan menatap Feng Hao, sedikit bingung. Kuil daois tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang seseorang kecuali orang itu sangat penting bagi kuil daois. Oh, mereka bilang aku seorang suhu, jadi mereka menyerang saat kita bertemu. Feng Hao mengangkat bahunya dan memandang Wu Liang. Apakah kamu tahu apa itu suhu? Suhu. Dua kata itu menyebabkan Ola menjadi sunyi sesaat. Setelah itu, tiga orang dari akademi saling memandang dan menunjukkan senyuman penuh pengertian. Seperti kata pepatah, tidak perlu usaha apapun untuk mendapatkannya. Mereka benar-benar mengatakan bahwa kamu adalah seorang suhu. Sudut mulut Wu Liang sedikit melengkung saat dia memandang Feng Hao sambil tersenyum. Pada saat yang sama, Wu Wu dan Wu Wang, dua ahli di belakangnya, maju selangkah dan melepaskan aura mereka. 2006. Suasana di Ola tiba-tiba menjadi tegang. Li Xiang Tian menyipitkan matanya. Saat ini, dia tidak bisa lagi menyembunyikan fakta bahwa Feng Hao adalah suhu. Segera, dia memberi isyarat kepada Huang Fu Wu Shuang untuk waspada dengan matanya. Li Xiang Tian, kuil daoismu masih sangat munafik. Wu Liang menyeringai sambil menatap Li Xiang Tian. Sepertinya kamu benar-benar mencari suhu. Meskipun aku sedikit terkejut bahwa Feng Hao adalah suhu yang selama ini kamu cari. Apakah akademimu bermaksud ikut campur? Wajah Li Xiang Tian pucat pasti. Di mata kuil daoismu, suhu harus mati. Jika suhu tidak mati, maka benua bela diri sejati tidak akan pernah damai. Kamu sudah tahu jawabannya. Wu Liang bertukar pandang dengan dua orang di sampingnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan senyuman lucu. Akademi tidak akan duduk diam dan melihat suhu jatuh ke tanganmu. Bahkan jika itu menyebabkan perang antara Akademi dan kuil daois. Li Xiang Tian mengepalkan tangannya dengan erat. Sepertinya pihak lain benar-benar tidak akan berhenti untuk mendapatkan suhu. Ini hanya masalah waktu. Kuil daois dan Akademi akan bertarung. Sebaliknya, Wu Liang dan yang lainnya tidak menunjukkan rasa takut. Meskipun kuil daois dan Akademi tampak damai di permukaan, ada konflik yang tak ada habisnya dalam kegelapan. Baik kuil daois maupun Akademi akan menyaksikan kekuatan satu sama lain tumbuh. Akademi dan kuil daois pasti akan bertarung. Lebih tepatnya, ini adalah pertarungan antara Santo Dao dan Santo Kaligrafi. Siapapun yang menang akan mampu mengendalikan seluruh benua bela diri sejati. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Bunuh Feng Hao dan semuanya akan berakhir. Ekspresi Huang Fu Hushuang sangat tidak sedap dipandang saat dia menatap lekat-lekat ke arah Feng Hao sambil mengertakkan gigi. Selama Feng Hao meninggal, semua ini akan berakhir. Benar, selama suhu tidak ada, tentu tidak akan ada perselisihan lagi. Mengangguk-angguk, wajah pucat Li Xiang Tian sedikit meredah. Sesaat kemudian, cahaya menyilaukan muncul di tangannya seperti bintik cahaya bintang. Setelah beberapa saat, penggaris logam muncul di tangannya. Penguasa bintang Daluo. Ketika Wu Liang melihat senjata di tangan Li Xiang Tian, sedikit kesungguhan muncul di wajahnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan pedang panjang di punggungnya tiba-tiba terangkat. Ia menari di udara beberapa kali sebelum kembali ke tangannya. Itu adalah pancaran cahaya ilahi yang mempesona. Itu jelas merupakan senjata yang luar biasa. Pedang pelangi yang mengejutkan dari kuil ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Mata Li Xiang Tian sedikit menyipit sementara aura di dalam tubuhnya berfluktuasi tanpa henti. Ekspresi Huang Fu Shuang tidak berubah sedikitpun saat dia melirik ketiga orang dari Akademi. Menurutnya, tidak ada yang bisa menghentikannya membunuh Feng Hao. Aura yang mengesankan dari kedua belah pihak menjadi semakin menakutkan, dan keduanya menunggu pihak lain mengungkapkan kekurangannya. Namun, pada saat ini, batuk yang jelas merusak keseimbangan ini. Feng Hao perlahan mengambil beberapa langkah ke depan sementara tatapannya menyapu kedua sisi, dan tatapannya berhenti pada Huang Fu Shuang. Meskipun aku tidak tahu apa itu void martialism, ekspresi Feng Hao sangat tenang. Tatapannya perlahan berubah tajam ketika mendarat di Li Xiang Tian saat dia berkata, tetapi jika kuil daoismu berpikir bahwa kamu dapat menentukan hidup dan matiku, maka... Pada saat ini, suara Feng Hao seperti guntur yang tiba-tiba bergema di hati semua orang. Selain Huang Fu Shuang baik-baik saja, tidak peduli apakah itu Li Xiang Tian, Wu Liang, atau yang lainnya, mereka semua mau tidak mau harus mundur beberapa langkah. Tepat pada saat itu, kekuatan mengerikan keluar dari tubuh Feng Hao, dan itu menyebabkan mereka tidak punya pilihan selain mundur. Li Xiang Tian mengungkapkan ekspresi terkejut saat dia melihat Feng Hao. Namun, dia dengan cepat merenung dalam hatinya. Pada saat itu, tidak ada riak energi yang menyebar dari tubuh Feng Hao, tapi itu memberinya perasaan bahwa dia bukan tandingannya. Seolah-olah dia sedang menghadapi tuannya sendiri, dan mustahil untuk melampaui jarak di antara keduanya. Apa yang terjadi? Jelas tidak ada riak energi dari tubuhnya, namun dia memiliki aura yang sangat menakutkan. Dia benar-benar orang yang menggugah pikiran. Ini adalah pertama kalinya Wu Liang melihat Feng Hao bergerak, dan segala macam ekspresi aneh muncul di matanya. Mampu menjadi Void Martialis memang merupakan reputasi yang pantas diterimanya. Pada saat ini, Feng Hao berdiri dengan bangga di tengah-tengah kedua sisi. Baru sekarang Li Xiang Tian dan Wu Liang ingat bahwa Void Martialis ini tidak sedikit lebih lemah dari Akademi dan Kuil Daois mereka. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka berdua mengambil keputusan akhir? Meski begitu, kamu harus mati. Setelah beberapa saat, Li Xiang Tian perlahan berdiri. Dia meletakkan penggaris besi di tangannya secara horizontal, dan kemudian cahaya bintang yang menyilaukan muncul. Dalam sekejap, waktu dan ruang berubah, dan lingkungan sekitar menjadi buram. Setelah beberapa saat, Feng Hao menemukan bahwa mereka sudah berada di langit berbintang. Melihat bintang-bintang yang mempesona di sekitar mereka, mereka seperti sebuah perahu sendirian di langit berbintang yang luas. Namun, sosok Li Xiang Tian telah menghilang, dan seluruh langit berbintang menjadi sunyi senyap. Dikatakan bahwa penguasa bintang Daluo dari Kuil Daois dapat menciptakan langit berbintang. Sepertinya itu benar. Wu Liang perlahan mengalihkan pandangannya ke sekeliling, dan dengan sangat cepat, dia menemukan sesuatu yang berbeda tentang langit berbintang ini. Dapat dikatakan bahwa langit berbintang ini adalah fenomena yang diciptakan oleh penguasa bintang Daluo, dan bahkan dapat dikatakan bahwa setiap orang telah memasuki alam ilusi. Sebelumnya, ketika penguasa bintang Daluo meletus dengan cahaya ilahi, Feng Hao dan yang lainnya juga memasuki alam ilusi. Sama seperti alam ilusi biasa, alam ilusi penguasa bintang Daluo memungkinkan semua orang merasakan dengan jelas bahwa ini bukanlah tempat nyata. Namun, kecuali mereka memiliki budidaya yang lebih tinggi dari Li Xiang Tian, mereka tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Di kelompok orang ini, satu-satunya yang lebih kuat dari Li Xiang Tian adalah Huang Fu Shuang. Secara individu, ketiga orang dari akademi tidak sekuat dia. Adapun Feng Hao, dia adalah salah satu faktor yang paling tidak nyaman bagi Li Xiang Tian. Tubuhnya jelas tidak memiliki energi sedikitpun, tapi dia mengeluarkan aura yang menakutkan. Mungkin aku bisa membiarkan kalian semua mengalami perasaan putus asa ketika bintang yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arahmu. Suara Li Xiang Tian terus bergema di langit berbintang yang luas. Wu Liang dan dua orang lainnya terus melihat sekeliling untuk menemukan tempat persembunyian Li Xiang Tian. Namun usaha mereka sia-sia. Li Xiang Tian sepertinya telah menyatu dengan langit berbintang, sehingga mustahil bagi siapapun untuk menangkapnya. Dalam sekejap, semua bintang di langit berbintang tiba-tiba menyala. Terlebih lagi, mereka terbang dari jauh dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Dari kelihatannya, sepertinya mereka ingin dengan paksa menyerang dan menghancurkan trio dari Akademi. 2007 Penguasa bintang Daluo di tangan Li Xiang Tian adalah senjata tertinggi yang ditempa oleh penguasa agung setengah langkah di masa lalu. Hanya mereka yang mengembangkan seni Xiang Tian yang dapat menggunakan Daluo Star Ruler. Meskipun langit berbintang yang dibangun ini membuat orang dengan jelas merasa bahwa ini adalah ilusi, jika kultivasi seseorang tidak setinggi Li Xiang Tian, mereka tidak akan mampu menembus ilusi ini. Pada akhirnya, mereka hanya akan mampu menghabiskan energinya sendiri dan mati di bawah serangan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Wu Liang dan dua orang lainnya memandangi bintang-bintang yang tidak bergerak di sekitar mereka dan bergerak. Ekspresi mereka langsung berubah serius. Tingkat kultivasi mereka tidak setinggi Li Xiang Tian, tetapi jika mereka bertiga bergabung, mereka mungkin bisa keluar dari ilusi tersebut. Berdengung. Pedang pelangi yang mengejutkan di tangan Wu Liang tiba-tiba menyala. Auranya melonjak dan matanya dipenuhi dengan niat bertarung yang hirup pikuk. Bintang-bintang yang datang sepertinya bukan apa-apa di matanya. Senyuman muncul di wajah Wu Wang sambil terus melambaikan kipas bulu di tangannya. Saat dia melakukannya, kipas bulu di tangannya terus-menerus memancarkan titik cahaya ilahi, menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi sedikit terdistorsi. Kakak tertua dari Kuil Daois. Aku selalu ingin bertemu denganmu. Ekspresi Wu Wu menjadi sangat bersemangat. Tombak merah menyala di tangannya segera memancarkan sinar cahaya ilahi merah menyala. Seolah-olah dia sedang memegang naga api yang ganas dan mengaum sambil tertawa ke arah bintang. Ekspresi Huang Fu Wu Shuang tidak berubah. Seolah-olah bintang-bintang tidak dapat mempengaruhi dirinya sama sekali. Memang benar, selama dia menginginkannya, satu pemikiran saja sudah cukup untuk menghentikan langkah Li Xiang Tian. Namun, dia tidak perlu melakukan itu. Bagaimanapun, target utamanya adalah Feng Hao. Tatapan Huang Fu Wu Shuang tertuju pada tubuh Feng Hao. Ketika dia mengetahui bahwa yang terakhir juga tidak bergerak, niat membunuh di dalam hatinya tanpa sadar menjadi semakin kuat. Saat ini, Huang Fu Wu Shuang tidak dapat bergerak. Jika dia melakukannya, energi lima warna yang kuat akan langsung meruntuhkan langit berbintang. Oleh karena itu, bahkan jika dia ingin Feng Hao mati di dalam hatinya, dia harus menunggu. Feng Hao memperhatikan dengan tenang, sama sekali mengabaikan tatapan Huang Fu Wu Shuang yang dipenuhi dengan niat membunuh. Tatapannya menyapu segudang bintang di sekitarnya tanpa rasa takut sedikitpun, dan dia memikirkan apakah dia harus bergerak atau tidak. Namun, ketika dia melihat ekspresi wajah para ahli dari Akademi tak terukur, dia menahan keinginan untuk bergerak. Tidak ada salahnya membiarkan ketiganya dari Akademi tak terukur mencobanya, dan pada saat yang sama, beritahu dia betapa briliannya metode Li Xiang Tian. Puluhan ribu bintang bergerak, seluruh langit berbintang dipenuhi riak energi yang menakutkan. Pada saat berikutnya, seberkas cahaya melintas. Sesaat kemudian, seberkas cahaya ini berubah menjadi sungai mengerikan yang membubung ke langit. Itu adalah pemandangan yang sangat menakjubkan. Kehendak pedang hawaran. Wu Wang terus-menerus mengayunkan pedang pelangi yang mengejutkan di tangannya, melontarkan rentetan cahaya pedang yang melonjak seperti sungai yang megah. Setelah itu, tombak merah menyala di tangan Wu Shuang langsung menyerang ke depan. Tombak itu berkedip-kedip saat naga merah sejati berputar dan menyerang ke arah segudang bintang. Kemana pun tombak itu lewat, ruang angkasa benar-benar runtuh. Pada akhirnya, titik cahaya ilahi tiba-tiba muncul di tempat mereka bertiga berdiri. Bintik-bintik cahaya ilahi ini perlahan-lahan naik ke langit, dan mereka berkumpul menjadi satu. Jumlahnya tak terhitung banyaknya, dan setiap kali kipas bulu di tangan Wu Wang bergoyang, cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya akan muncul. Cahaya ilahi ini menyatu menjadi cahaya pedang dan tombak merah menyala, secara instan menyebabkan kedua jenis energi tersebut menjadi lebih ganas. Ledakan. Cahaya pedang yang besar dan kuat melesat melintasi langit, menghalangi segudang bintang yang turun. Naga sejati berwarna merah menyala membubung ke langit. Kemanapun ia melewatinya, lampu merah akan membakar langit, berniat membakar segala sesuatu di langit menjadi ketiadaan. Serangan gabungan ketiganya dari Akademi sebenarnya sangat menakutkan bahkan seluruh langit berbintang pun bergetar. Segudang bintang yang turun dimusnahkan oleh cahaya pedang yang besar dan perkasa, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kemanapun naga sejati berwarna merah menyala itu lewat, bintang yang tak terhitung jumlahnya akan berubah menjadi bola api, membakarnya hingga menjadi ketiadaan. Kekuatan mereka bertiga sebenarnya telah menghalangi turunnya segudang bintang. Setelah melihat adegan ini, bahkan Feng Hao mau tidak mau memiliki rasa hormat yang sama sekali baru terhadap tiga orang dari Akademi. Meskipun budidaya individu mereka lebih rendah daripada budidaya Li Xiang Tian, serangan gabungan mereka saling melengkapi. Dia tidak tahu apakah Li Xiang Tian mampu menghadapi mereka. Boom-boom-boom. Ledakan yang menggemparkan bumi terus-menerus terdengar. Bintang yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan, niat pedang yang kuat menyapu, dan bayangan naga merah menyala mengaum. Namun, semakin lama situasi ini berlanjut, wajah ketiga orang dari Akademi secara bertahap menjadi semakin jelek. Jika ini terus berlanjut, ketiganya akan menjadi orang pertama yang kelelahan. Untuk melanjutkan aliran serangan yang tak ada habisnya ini, itu akan menghabiskan banyak energi di dalam tubuh mereka. Jika Li Xiang Tian bisa melanjutkan, ketiganya akan berakhir dalam situasi yang buruk. Benar saja, setelah situasi ini berlangsung selama satu jam, segudang bintang masih tak terhitung banyaknya, dan mereka terus-menerus muncul dan bertabrakan dengan serangannya masing-masing, mengeluarkan ledakan cemerlang yang bagaikan kembang api. Menyerahlah, kalian semua. Suara Li Xiang Tian tiba-tiba muncul di langit berbintang. Segera setelah itu, tampaknya ada lebih banyak bintang yang turun dari sekitarnya, dan keributannya beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Aku bisa menciptakan bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit berbintang ini, tapi berapa lama kalian bertiga bisa bertahan. Suara Li Xiang Tian sangat bermartabat. Kedengarannya dia adalah penguasa langit berbintang ini, sehingga mustahil bagi siapapun untuk mengabaikannya. Setelah suaranya memudar, wajah ketiga orang dari akademi tiba-tiba menjadi pucat. Itu karena semakin banyak bintang yang turun, membuat mereka merasa seolah-olah telah menghabiskan seluruh kekuatan mereka. Hei, Feng Hao, apakah kamu tidak akan menyerang? Saat ini, Wu Liang mengangkat kepalanya dan tersenyum pahit pada Feng Hao. Kamu tidak mungkin begitu kejam melihatku mati seperti ini, kan? Sudut mulut Feng Hao sedikit terangkat saat melihat senyuman Wu Liang. Kupikir kamu tidak membutuhkannya. Lelucon yang luar biasa, cepat dan serang, tuan muda ini tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Wu Liang berteriak seolah dia benar-benar tidak tahan lagi. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit saat melihat tindakan lucu Wu Liang. Namun, tubuhnya bergerak, karena mereka bertiga tidak bisa bertahan lebih lama lagi, sudah waktunya dia bertindak. Bagaimanapun, dia secara kasar telah menebak kultifasi Li Xiang Tian yang sebenarnya, jadi dia tidak perlu takut. Momo ngomong, aku harus berterima kasih. Feng Hao melirik Huang Fu Wu Shuang, sebelum dia tersenyum cerah. Sudut mulutnya membentuk senyuman, dan aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. 2008. Saat suara Feng Hao memudar, seolah-olah energi yang tak terlukiskan melonjak dari seluruh langit berbintang. Pada saat ini, puluhan ribu bintang yang terus berjatuhan sepertinya telah berhenti, dan tiba-tiba terhenti. Adegan ini hanya berlangsung sesaat atau bahkan kurang dari satu detik. Namun, Li Xiang Tian, yang mengendalikan langit berbintang ini, sangat merasakan bahwa pada saat itu, semacam aura tiba-tiba muncul dari tubuh Feng Hao. Aura itu bahkan membuatnya merasa takut. Apa yang sedang terjadi? Meskipun Li Xiang Tian tidak mengungkapkan dirinya, jeda sesaat tadi memberinya firasat buruk. Seolah-olah Feng Hao sudah memahami posisinya. Sama sekali tidak mungkin, tidak ada fluktuasi energi di tubuh Feng Hao sampai sekarang. Tidak mungkin dia bisa keluar dari langit berbintang ini. Li Xiang Tian berpikir, pada saat ini, puluhan ribu bintang sekali lagi turun dengan aura yang tak tertandingi. Pemandangan bintang jatuh sangatlah luas. Feng Hao berjalan maju selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan langit berbintang bergetar. Aura yang keluar dari tubuhnya sangat tajam, memberikan perasaan yang sangat aneh. Wu Wang sudah mundur ke belakang Feng Hao. Saat dia melihat punggungnya, perasaan yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul di hatinya. Orang ini bahkan lebih kuat dari kakak tertua di akademi. Semangat juang tanpa batas dan jiwa pantang menyerah meraung tanpa suara. Saat puluhan ribu bintang turun, Feng Hao seperti seorang guru ilahi yang berjalan di kedalaman langit berbintang. Dengan setiap langkah yang diambilnya, semangat juang yang keluar dari tubuhnya tiba-tiba menguat. Itu menyerbu ke sembilan langit dan memusnahkan bintang-bintang yang turun. Astaga, bagaimana ini mungkin? Dia bahkan belum bergerak, tapi dia bisa memusnahkan bintang-bintang ini hanya dengan auranya saja. Ekspresi keterkejutan muncul di mata Wu Wang. Baru saja, dia mencoba melawan bintang-bintang ini. Meskipun dia tahu bahwa dia berada dalam ilusi, bintang-bintang ini dibentuk oleh Li Xiang Tian menggunakan kekuatan langit dan bumi dan meminjam kekuatan tertinggi dari bintang-bintang. Mereka hampir persis sama dengan aslinya. Ingin memusnahkan sebuah bintang, dan melakukannya semudah yang dilakukan Feng Hao, hanya kaisar kuno legendaris yang mampu melakukannya. Menghancurkan kehampaan dengan jentikan jari mereka, bintang-bintang akan lenyap dalam satu pikiran. Namun, tubuh Feng Hao masih tidak memiliki riak energi apapun. Dia hanya bisa mengandalkan aura menakjubkan untuk mencapai ini. Dapat dikatakan bahwa Wu Liang dan dua lainnya terkejut. Huang Fu Wu Shuang berdiri diam di tempat. Dia melihat punggung Feng Hao dan menghela nafas dalam hatinya. Pada saat yang sama ketika Feng Hao kehilangan ingatannya, dao pertempuran yang secara praktis dicap di kedalaman jiwanya belum dilupakan. Dapat dikatakan bahwa itu hampir menjadi semacam naluri. Mungkin Feng Hao tidak tahu cara menggunakan dao pertempuran ini sebelumnya, tetapi setelah pertukaran sebelumnya, hal itu memungkinkan Feng Hao berhasil membangkitkan ingatan milik dao pertempuran. Entah kenapa, perasaan tidak nyaman yang tak terlukiskan muncul di hati Huang Fu Shuang. Mungkin amnesia ini bukanlah hal buruk bagi Feng Hao. Namun, saat ini, dia benar-benar ingin membunuh Feng Hao, tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Karena tingkat kultifasinya lebih tinggi daripada Li Xiang Tian, ilusi langit berbintang akan langsung runtuh saat dia menggunakan kekuatan ilahi alam semesta. Oleh karena itu, dia tidak bisa bergerak. Feng Hao melirik Huang Fu Shuang, dan ketika dia melihat bahwa dia tidak berniat bergerak, dia tidak memperhatikannya lebih jauh. Dia langsung melangkah maju seolah ingin memasuki kedalaman langit berbintang dan mencari lokasi Li Xiang Tian. Segudang bintang turun serentak, menciptakan pemandangan yang sangat mengejutkan. Di sisi lain, kehendak pertempuran di tubuh Feng Hao tak henti-hentinya bangkit, dan aura mengerikan melesat ke sembilan langit. Dengan Dao of Battle Wheel, seseorang berani mengatakan bahwa mereka bisa melawan surga, jadi mengapa mereka takut pada segudang bintang? Orang ini aneh. Wu Liang bergumam sambil melihat sosok Feng Hao. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, atau mungkin karena Battle Wheel yang meletus dari Feng Hao, darahnya secara bertahap mulai mendidih, dan matanya bersinar karena kegembiraan. Pada saat ini, pertempuran Will yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hatinya, dan hatinya merindukan pertempuran. Apakah kalian semua bisa merasakan perubahan pada tubuh kalian? Suara Wu Liang menjadi sedikit serak karena kegembiraannya, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Bahkan pedang pelangi yang mengejutkan di tangannya bergetar. Pertempuran Will yang mengerikan. Bahkan kita pun bisa terkena dampaknya. Wajah Wu Wu memerah ketika dia sekali lagi menggenggam pedang merah menyala di tangannya dan berkata dengan suara rendah, Meskipun aku tidak tahu persis dari mana Feng Hao berasal, hanya berdasarkan aura ini saja, hanya kakak tertua dan Dao Seng bisa berdiri bahu-membahu bersamanya di dunia ini. Itu benar. Wu Wang bergumam pelan. Kipas bulu di tangannya terus berkibar saat sinar demi sinar cahaya ilahi yang cemerlang bersinar. Namun, pada saat ini, bahkan seseorang setenang dia tidak mampu menekan niat bertarung yang muncul di hatinya karena aura Feng Hao. Karena kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Siapa yang peduli dengan segudang bintang? Wu Liang tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Pedang pelangi yang mengejutkan di tangannya menari dalam sekejap, dan aura pedang yang bahkan lebih tak terbatas dari sebelumnya meluncur keluar. Itu seperti sungai kuning yang luas dan perkasa yang mengalir tanpa henti, dan menyapu menuju sembilan langit. Wajah Wu Wu yang memerah menjadi sangat menakutkan. Kulit di seluruh permukaan tubuhnya menjadi memerah seperti terbakar. Dia mengeluarkan raungan rendah dan dalam saat dia perlahan mengangkat tombak merah menyala di tangannya. Dia menghadap ke langit dan terus melambai ribuan kali. Satu demi satu, bayangan tombak berwarna merah menyala muncul. Seolah-olah naga sejati sedang mengaum. Raungan naga mengguncang sembilan langit. Kipas bulu di tangan Wu Wu juga tiba-tiba menari, dan titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya bercampur dengan kehendak pedang Wu Liang yang perkasa. Mereka berkelap-kelip seperti ribuan butiran pasir di sungai yang begelombang, dan menjadi lebih merusak. Di bawah pengaruh battle wheel Feng Hao, mereka bertiga tidak bisa lagi menekan battle wheel di hati mereka, dan semuanya melepaskan serangan terkuat dalam hidup mereka. Kehendak pedang tanpa batas memenuhi langit berbintang, dan bayangan tombak merah menyalai yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip. Namun, berbeda dengan sebelumnya. Kali ini, ia secara langsung memusnahkan bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatannya tidak berkurang sama sekali. Li Xiang Tian, yang diam-diam mengendalikan langit berbintang, semakin terkejut di hatinya saat melihat pemandangan ini. Dia sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Namun, di matanya, meski Trio Wu Liang telah melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, selama langit berbintang masih ada, bintang-bintang akan dapat terus beregenerasi. Namun, dia mengabaikan Feng Hao. Pada saat ini, Feng Hao perlahan berjalan di antara segudang bintang, dan battle wheel yang tak terbatas memenuhi langit. Tidak ada satu bintang pun yang bisa mendekati tubuhnya, dan semuanya langsung dimusnahkan oleh battle wheel miliknya yang tak terbatas. 2009 Ekspresi Huang Fu Wushuang tiba-tiba berubah saat dia melihat tindakan Feng Hao. Mungkinkah Feng Hao sudah menemukan lokasi Li Xiang Tian? Pada saat ini, Li Xiang Tian juga memperhatikan lokasi kemunculan Feng Hao. Dia terkejut. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, Feng Hao sudah pindah. Feng Hao perlahan mengulurkan jarinya. Cahaya cemerlang berkumpul di jarinya. Meski kecil, namun memberikan kesan tidak bisa dilihat secara langsung. Li Xiang Tian tanpa sadar menutup matanya. Saat berikutnya, perasaan tidak enak muncul di hatinya. Kamu hanya biasa-biasa saja. Feng Hao dengan dingin tersenyum. Dia merasa bisa mengendalikan battle wheel seolah itu adalah naluri tubuhnya. Meskipun dia tidak bisa menggunakan energi apapun saat ini, hanya battle wheel ini saja sudah cukup baginya. Jarinya menunjuk seperti sambaran petir, dan dengan kejam mendarat di tempat tertentu di angkasa. Segera setelah itu, riak spasial terus menyebar. Fluktuasi spasial yang intens terjadi, dan dengusan dingin terdengar. Bahkan, ada sedikit darah yang berceceran di ruang kosong tersebut. Selanjutnya, ruang terus terdistorsi, dan riak menyebar lingkaran demi lingkaran. Sosok yang menyedihkan muncul di ruang kosong. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia memandang Feng Hao seolah-olah dia telah melihat setan. Bagaimana ini mungkin? Wajah Li Xiang Tian menjadi sangat pucat. Meskipun jari itu tidak menyebabkan kerusakan apapun pada tubuhnya, jari itu memberikan pukulan berat pada jiwanya. Niat bertarung tanpa batas langsung terlintas dalam pikirannya, menyebabkan dia berada di ambang kehancuran. Sesuai dugaan Li Xiang Tian, Feng Hao cukup kuat untuk menghancurkan wilayah langit berbintang miliknya. Namun, dia tidak menyangka Feng Hao begitu kuat. Dengan satu jari, satu jari, dia telah mematahkan skill pamungkas yang diandalkan untuk menjadi terkenal. Saat tubuh Li Xiang Tian dipaksa keluar, segudang bintang di sekitarnya tiba-tiba membeku. Dalam waktu singkat, mereka tiba-tiba meledak dengan sendirinya. Langit berbintang yang luas secara bertahap mulai terdistorsi dalam skala besar. Bintang-bintang besar yang memancarkan cahaya tanpa disadari telah meredup. Berdengung. Suara lembut terdengar saat ruang di sekitarnya terdistorsi hingga batasnya, sebelum mulai retak. Beberapa saat kemudian, Wu Liang dan yang lainnya menyadari bahwa mereka telah kembali ke olah lagi. Seolah semua yang baru saja mereka alami hanyalah mimpi. Wu Liang dan dua lainnya saling bertukar pandang tanpa berkata-kata. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Mereka tahu bahwa Feng Hao tidak menggunakan satupun energi sejak awal. Dia hanya mengandalkan tekadnya untuk menghancurkan wilayah langit berbintang ini. Ya Tuhan, dia benar-benar aneh, Gu Ma Mu Liang. Matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya, tetapi di dalam hatinya, dia bahkan lebih bertekad untuk mempertahankan Feng Hao di akademi. Dia benar-benar ahli yang super. Pada saat ini, pemikiran Wu Wu dan Wu Wang kurang lebih sama. Jika Feng Hao tidak tinggal di akademi, itu pasti akan menjadi kerugian besar bagi akademi. Adapun Li Xiang Tian dan Huang Fu Hu Shuang, mereka tidak percaya bahwa keduanya memiliki kemampuan untuk mempertahankan Feng Hao. Apalagi mereka bertiga tidak mau duduk diam dan tidak melakukan apapun. Wu Liang dan dua lainnya saling bertukar pandang dan tertawa kecil. Meskipun mereka tidak yakin apakah Feng Hao adalah suhu yang dinubuatkan, dari kelihatannya, Kuil Daois telah menaruh dendam pada Feng Hao. Feng Hao pasti tidak akan berdiri di sisi Kuil Daois. Disinilah letak keunggulan mereka. Terutama ketika mereka berpikir bahwa Kuil Daois benar-benar telah menyinggung seorang ahli setingkat Feng Hao, mereka bertiga merasa sangat senang di hati mereka. Harus diketahui bahwa selain Huang Fu Hu Shuang, hanya daosein dan senior tertua akademi yang dapat berdiri bahu-membahu dengan Feng Hao di seluruh benua bela diri sejati. Tentu saja, ada beberapa monster tua yang tidak muncul. Bagaimanapun, tidak mungkin Kuil Daois tidak memiliki dasar yang kokoh. Pada saat ini, Feng Hao perlahan menundukkan kepalanya. Melihat Li Xiang Tian, yang terengah-engah di tanah, sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan lucu. Dia tertawa pelan dan berkata, apakah kamu yakin sekarang? Suara ini tidak nyaring di telinga orang yang melihatnya, tetapi di telinga Li Xiang Tian, tidak diragukan lagi seperti sambaran petir. Wajahnya menjadi semakin pucat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah lagi. Ekspresi Li Xiang Tian mereduk. Sebagai senior tertua dari Kuil Daois, dia mungkin bukan yang terkuat di benua bela diri sejati, tapi dia masih bisa dianggap sebagai salah satu pakar terbaik. Sekarang setelah dia bertemu Feng Hao, dia pingsan dengan satu jari. Tidak diragukan lagi ini merupakan pukulan besar baginya. Ekspresi Li Xiang Tian menjadi pucat pasi. Feng Hao dengan dingin meliriknya dan menggelengkan kepalanya. Jika orang seperti Li Xiang Tian dibiarkan tumbuh di masa depan, dia pasti akan menjadi ancaman bagi Feng Hao. Meskipun Feng Hao tidak bisa membunuhnya, dia akan menghancurkan keinginannya dan memberinya pukulan besar. Ini juga alasan mengapa Feng Hao tidak secara langsung merusak Steri Sky Domain. Sebaliknya, ia memilih metode yang paling ekstrim dan mendominasi. Dia ingin Li Xiang Tian hidup di bawah bayang-bayangnya selama sisa hidupnya. Namun, Feng Hao tiba-tiba mengerutkan alisnya. Tubuhnya sedikit bergoyang, dan dia menjauh setengah kaki. Ledakan. Cahaya ilahi lima warna yang cemerlang melonjak dan mendarat di tempat dia berada beberapa saat yang lalu. Itu menembus tanah dan pecahan batu terciprat ke tubuh Li Xiang Tian. Namun, dia tetap acuh-ta'acuh terhadap hal itu. Cahaya lima warna menghilang, dan tubuh Huang Fu Wushu Wang terungkap. Dia menatap wajah Feng Hao yang tersenyum dan dengan dingin berkata, Betapa kejamnya kamu. Dengan pemahaman Huang Fu Wushu Wang tentang Feng Hao, dia secara alami tahu apa yang direncanakan Feng Hao. Ini bahkan lebih kejam daripada membunuh Li Xiang Tian. Menghancurkan Dao Heart Li Xiang Tian secara langsung akan menyebabkan Li Xiang Tian hidup di bawah bayang-bayangnya selama sisa hidupnya. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus membayar harganya. Feng Hao perlahan menggelengkan kepalanya sementara ekspresinya menjadi serius. Huang Fu Wushu Wang bukanlah orang biasa, dan dia bahkan lebih berbahaya dari sepuluh Li Xiang Tian. Apalagi Huang Fu Wushu Wang sangat mengenalnya, sedangkan Feng Hao tidak tahu apa-apa tentang Huang Fu Wushu Wang. Namun, Huang Fu Wushu Wang tidak terburu-buru mengambil tindakan. Dia menatap Li Xiang Tian dengan dingin dan berteriak dengan marah, Sampah. Jika kamu membiarkan dia menghancurkan hati Dao Mu begitu saja, lalu bagaimana kamu bisa melampaui Tuan Mu? Lelucon apa, kakak tertua yang bermartabat dari kuil Daois sebenarnya begitu lemah. Wajah Li Xiang Tian awalnya pucat pasi dan menampakkan ekspresi putus asa, namun ketika dia mendengar teriakan marah Huang Fu Wushu Wang, terutama kata-kata, tidak mampu menahan satu pukulan pun, hal itu menyebabkan ekspresinya tiba-tiba menjadi buas, dan pupil matanya benar-benar bersinar. Semangat sekali lagi. Feng Hao mengangkat bahunya saat melihat pemandangan ini. Sepertinya saya tidak berhasil pada akhirnya. Namun, hal ini sedikit banyak menyebabkan bayangan muncul di hati Li Xiang Tian. 2010 Feng Hao berdiri diam saat dia melihat Li Xiang Tian memancarkan cahaya ilahi sekali lagi. Dia merasa kasihan di hatinya. Kakak senior kuil Daois hampir lumpuh. Jika itu masalahnya, semua orang di kuil Daois akan terkejut. Segera setelah itu, Wu Liang dan dua lainnya menjadi tenang dan dengan cepat melintas ke sisi Feng Hao. Sikap mereka sangat jelas terlihat. Mereka berdiri di sisi Feng Hao, meskipun kuil Daois berada di seberang mereka. Li Xiang Tian perlahan berdiri. Namun, aura halus dan anggun di wajahnya telah hilang. Menggantikannya adalah wajah yang sangat tenang. Su Wu, aku akui kamu sangat kuat, tetapi kamu tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Suara Li Xiang Tian sangat tenang. Dia tidak berbicara tentang hidup dan mati, tetapi hal yang sangat biasa. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku tidak tahu apa yang membuatmu percaya diri. Hanya kamu sendiri. Kemudian, dia menunjuk ke arah Wang Fu Hu Shuang dan berkata, itu dia. Kami berdua cukup untuk berurusan denganmu sendirian. Li Xiang Tian tidak terguncang oleh kata-kata Feng Hao. Bantuan terbesar Feng Hao adalah Huang Fu Shuang. Bahkan dia tidak tahu betapa menakutkannya kultivasi Huang Fu Shuang yang sebenarnya. Namun, Li Xiang Tian percaya bahwa berurusan dengan Feng Hao saja sudah cukup. Hei, Li Xiang Tian, jangan bicara omong kosong. Apa menurutmu kita bertiga transparan? Wu Liang tidak senang saat ini. Li Xiang Tian ini terlalu penuh kebencian. Dia sebenarnya mengabaikan mereka bertiga. Apakah Akademi benar-benar akan menyelamatkan Su Wu? Li Xiang Tian mengerutkan kening dan memandang mereka bertiga. Kami tidak tahu apakah itu Su Wu, tapi dia adalah Feng Hao yang saya kenal. Jika kuil daois Anda ingin berurusan dengannya, saya khawatir Akademi saya akan menyetujuinya. Wu Liang menyeringai dan langsung mengikat Feng Hao ke Akademi. Dia takut Feng Hao akan menarik kembali kata-katanya. Menghadapi tindakan Wu Liang, Feng Hao tersenyum. Harus dikatakan bahwa Wu Liang tahu bagaimana bersikap. Dia dengan berani melangkah maju saat ini. Terlebih lagi, dia tidak hanya menggunakan hubungan pribadi mereka, dia bahkan telah membawa nama Akademinya. Jelas, dia berharap Feng Hao akan melakukan perjalanan ke Akademi. Karena mereka sangat baik, tidak baik jika Feng Hao mundur. Segera, Feng Hao mengungkapkan senyuman santai dan menatap Huang Fu Shuang. Jelas sekali kamu tidak akan bisa membunuhku kali ini. Li Xiang Tian tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi enggan ketika dia mendengar kata-kata Feng Hao. Jika mereka bertiga dari Akademi tidak muncul, Feng Hao pasti sudah mati hari ini. Karena hanya Huang Fu Shuang saja sudah cukup membuat Feng Hao pusing. Jika dia dimasukkan, maka Feng Hao tidak akan memiliki peluang sedikitpun untuk bertahan hidup. Apa yang akan kamu lakukan jika aku mengambil tindakan dengan paksa? Ekspresi Huang Fu Shuang tidak berubah. Meskipun Wu Liang dan dua lainnya adalah ahli Saint Reallem, dia bukanlah ahli Saint Reallem seperti Li Xiang Tian. Sebaliknya, dia adalah eksistensi kuat yang secara praktis setara dengan Tao Science. Kenapa dia peduli dengan mereka bertiga dari Akademi? Tubuh Huang Fu Shuang tiba-tiba memancarkan pancaran cahaya ilahi lima warna yang mempesona. Itu menerangi dirinya hingga dia tampak seperti seorang Dewi yang tidak ternoda oleh aura dunia fana. Dia menyerang tanpa ragu-ragu dan tidak memberi Feng Hao kesempatan sedikitpun. Saat dia melambaikan tangannya yang ramping, pancaran cahaya ilahi lima warna yang tak terhitung jumlahnya melingkarinya. Kekuatan ilahi alam semesta memadat. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Huang Fu Shuang merasa bahwa kendalinya atas alam semesta di dalam tubuhnya menjadi lebih baik setelah memasuki benua bela diri sejati, dan itu jauh lebih menakutkan daripada dunia penglai. Jadi, Feng Hao bukanlah Feng Hao yang sama dari sebelumnya saat ini. Dia hanya mengetahui dao pertempuran dan telah melupakan segalanya. Biarpun tubuh fisiknya bisa dikatakan tak tertandingi, itu percuma. Di bawah kekuatan ilahi alam semesta, Huang Fu Shuang sama sekali tidak akan memberi Feng Hao kesempatan lagi untuk hidup. Ketika dia melihat Huang Fu Shuang menunjukkan tanda-tanda menyerang, bukan hanya ekspresi Feng Hao yang menjadi serius. Bahkan Wu Liang dan dua orang lainnya dari Akademi mengungkapkan ekspresi waspada saat mereka berdiri di sisi Feng Hao dan memandang Huang Fu Shuang. Kalian bertiga adalah ahli di Akademi. Aku tidak ingin menyakiti kalian bertiga kalau-kalau cendikiawan itu mau berunding denganku di masa depan. Mata Huang Fu Shuang diam-diam dipenuhi dengan cahaya ilahi lima warna saat dia melihat ke arah Wu Liang dan dua lainnya dengan suara dingin. Pilihan kami tentu saja adalah pilihan Akademi. Jika Anda benar-benar tidak takut pada Akademi, Anda tidak akan menanyakan pertanyaan ini. Wu Liang terkekeh. Dari kelihatannya, dia sama sekali tidak menganggap serius Huang Fu Shuang. Namun, pada saat berikutnya, Feng Hao mengambil beberapa langkah ke depan dan memblokir mereka bertiga di belakangnya. Dia berkata dengan lembut, ini antara aku dan dia. Kalian bertiga bisa menonton dari samping saja. Ekspresi Wu Liang sedikit berubah ketika dia mendengar ini, dan dia berkata dengan lembut, Meskipun saya tidak tahu seberapa tinggi kultifasi Anda, perasaan yang diberikan Huang Fu Shuang kepada saya adalah bahwa dia sangat dekat dengan alam kakak tertua. Saya takut padamu. Jangan khawatir, aku punya kebebasan. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia memblokir mereka bertiga di belakangnya, dan kemudian menatap lurus ke arah Huang Fu Shuang. Auranya tidak menunjukkan tanda-tanda mundur sedikitpun. Huang Fu Shuang tidak menyianyiakan nafasnya. Dia menjentikan jarinya berulang kali, dan untayan demi untayan cahaya ilahi lima warna merobek langit dan tiba di hadapan Feng Hao dalam sekejap mata. Setiap helai cahaya ilahi lima warna dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan, dan sepertinya ia ingin melenyapkan ruang itu sendiri. Dalam menghadapi serangan yang begitu mengerikan, murid Feng Hao menyusut. Dia tanpa sadar mengangkat tinjunya dan dengan kejam menghantamkannya ke arah cahaya dewa lima warna yang masuk. Huang Fu Shuang tidak bisa menahan tawa ketika melihat tindakan Feng Hao yang menggelikan. Cahaya ilahi lima warna adalah kekuatan ilahi alam semesta, jadi bagaimana pukulan dan telapak tangan Feng Hao bisa menghalanginya. Namun, di saat berikutnya, adegan yang terjadi membuat semua orang terkejut. Untayan cahaya ilahi lima warna, yang bahkan dapat memusnahkan ruang, hendak menyentuh tubuh Feng Hao ketika sesuatu yang aneh terjadi. Feng Hao tidak membela diri sama sekali. Cahaya ilahi yang kabur muncul di permukaan tubuhnya, dan itu sepenuhnya menghalangi cahaya ilahi lima warna. Tidak peduli betapa menakutkannya kekuatan ilahi alam semesta, itu tetap tidak dapat menyakiti Feng Hao. Apa yang sedang terjadi? Pupil mata Huang Fu Wu Shuang tiba-tiba mengerut. Bagaimana kejadian seperti itu bisa terjadi? Secara logika, bahkan Feng Hao di masa lalu tidak akan berani menolak secara paksa cahaya ilahi lima warna yang dia serang. Apa sebenarnya yang terjadi?